Suku di Indonesia yang mayoritas beragama Kristen Indonesia adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan saat ini, negara Indonesia adalah negara dengan jumlah pemeluk Islam terbanyak di dunia. Namun, ada beberapa suku di Indonesia yang mayoritas memeluk agama Kristen. Dan berikut ini adalah daftarnya. 1. Suku Batak dari Sumatera Utara Etnis Batak merupakan salah satu suku bangsa atau kelompok etnik terbesar di Indonesia. Berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 dengan jumlah populasi sekitar 7,5 juta jiwa. Penginjilan di Tanah Batak dimulai oleh penginjil Amerika bernama Munson dan Liman. Namun, mereka mati dibunuh di Lembah Selindung. Penginjilan ke Tanah Batak baru mencapai puncaknya ketika seorang penginjil Jerman bernama Nommensen melakukan misi di Tanah Batak. Suku Batak terbagi menjadi beberapa sub-etnik. Namun, hanya 4 sub-etnik yang mayoritas Kristen yaitu Beberapa toko nasional terkenal dari Tanah Batak antara lain Luhut Binsar Panjaitan, DI Panjaitan, TB Sima Tupang 2. Suku Nias dari Sumatera Utara Suku ini berasal dari Pulau Nias yang terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Utara. Jumlah populasi suku Nias adalah sebesar 1.100.000 jiwa di mana 85% penduknya beragama protestan dan 5% beragama katolik. Gereja yang memiliki jemaah terbesar di Pulau Nias adalah Banuaniha Krisoprotestan atau disingkap BNKP Beberapa toko terkenal dari suku Nias antara lain Yasona Lauli dan Suahasil Nazara 3. Suku Mentawai dari Sumatera Barat Walaupun Provinsi Sumatera Barat sangat dikenal dengan Provinsi yang merupakan salah satu basis agama Islam Namun ada satu kabupaten di Provinsi ini yang mayoritas beragama Kristen yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang didiami oleh suku Mentawai dengan populasi sekitar 90.000 jiwa Tokoh terkenal dari suku Mentawai antara lain Pendeta Edison Salelew Bajah yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Mentawai 4. Suku Dayak dari Pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat Nama Dayak adalah nama yang diberikan oleh penjajah kepada penghuni pendalaman Pulau Kalimantan Suku Dayak sendiri terbagi menjadi beberapa subetnik dengan total populasi sekitar 3 juta jiwa di mana 32 persen beragama Katolik dan 30 persen lainnya beragama Protestan Tokoh dari suku Dayak yang dikenal antara lain Cilik Riwut, Artis Piet Pagau dan juga Petinju Dunia Daud Yordan 5. Suku Minahasa dari Sulawesi Utara Suku Minahasa adalah suku yang mayoritas bermukim di daerah Minahasa Raya Manadok, Tomohon, dan Bitung dan merupakan suku terbesar di provinsi Sulawesi Utara dengan populasi 1,3 juta jiwa dengan total 78 persen beragama Protestan dan 6 persen Katolik Suku ini terbagi menjadi beberapa subetnik seperti Bantik, Ratahan, Ponosakan, Tombulu, Tondano, Tombatu, Tonsea, dan Tontemboan yang memiliki bahasa yang berbeda-beda Tokoh terkenal dari suku Minahasa antara lain Samratulangi, Beni Tengker, dan juga pengusaha Peter Gonta 6. Suku Kepelawan Musa Utara di Sulawesi Utara Daerah Kepulauan Musa Utara di Sulawesi Utara terdiri dari 3 kabupaten yaitu Kepulauan Sitaro, Kepulauan Talaut, dan Kepulauan Sangihe dengan total populasi sekitar 300 ribu jiwa di mana 90 persennya beragama Protestan dan sekitar 2 persen beragama Katolik Tokoh yang dikenal masyarakat dan berasal dari Kepulauan Musa Utara antara lain Bataha Santiago 7. Suku Pamona atau Suku Poso di Sulawesi Tengah Suku ini terpusat di Kabupaten Poso dan sekitarnya dengan populasi sekitar 250 ribu jiwa di mana 70 persen beragama Kristen dan 2 persen Katolik Orang ternama yang berasal dari suku Pamona adalah Ignatius Penyami atau yang lebih dikenal dengan nama Saikoji 8. Suku Toraja di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan Sulawesi Selatan dengan populasi sekitar 1 juta jiwa di mana 65 persennya beragama Protestan dan 17 persen beragama Katolik Salah satu kerabat dari suku Toraja adalah Toraja Mamasa yang juga beragama Kristen dan mendiami Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat Tokoh terkenal dari suku Toraja antara lain pahlawan nasional Pongtiku 9. Suku di Kepulauan Maluku Suku di Kepulauan Maluku terbagi menjadi beberapa subetnik dan beberapa subetnik yang mayoritas beragama Kristen termasuk Katolik antara lain Tiakur 98 persen Saum Laki 95 persen Kei 70 persen Aru 70 persen dan Ambon 58 persen di mana total Kristen yang ada di Kepulauan Maluku adalah sekitar 850 ribu jiwa Tokoh terkenal dari Maluku antara lain Yohanes Leimena Yohanes Latuharhari dan juga Willem Yohanes Latumenten 10. Suku Tobelo di Maluku Utara Sebagian besar suku ini berdiam di bagian utara Pulau Halemahera dan sebagian di daratan Pulau Morotai dan menggunakan bahasa Tobelo Orang ternama yang berasal dari Maluku Utara antara lain Pembulu Tangkis Reksi Mainaki 11. Suku di Provinsi Nusa Tenggara Timur Suku di NTT dibagi menjadi beberapa subetnis yang biasanya diambil dari nama Pulau Tinggalnya Suku-suku beragama Katolik antara lain Flores dan Timor Sedangkan suku mayoritas beragama protestan antara lain Kupang, Alor, Rote, Sumba, dan Sabu Tokoh dari NTT antara lain A.A.Y. Wangu, Franz Seda serta pelawak Simpson Rarameha atau yang dikenal dengan nama Temon 12. Suku adat di Pulau Papua Papua adalah provinsi yang saat ini terbagi menjadi 6 provinsi Situs resmi pemerintah Provinsi Papua mencatat ada sekitar 255 suku asli di Papua Walaupun terbagi menjadi ratusan suku namun orang awam seringkali menyebutnya dengan sebutan Suku Papua atau Suku Irian Dari total sekitar 4 juta jiwa suku Papua baik di Provinsi Papua ataupun di Papua Barat 73% beragama protestan dan 17% beragama katolik Tokoh terkenal dari Papua antara lain Franz Kaisiepo Itulah 12 suku di Indonesia yang mayoritas beragama Kristen Tuhan Yesus memberkati Terima kasihığım Tuhan Yesus memberkati Suku kapua